Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita kemarin bahas kota kemarin itu, kita sebelum ke Solo bahas, sebelum ke Solo kita singgah ke Jogja. Ini kenapa suaranya tiba-tiba berubah ya? Terima kasih. Padahal bibirnya gak dijele-jelein. Ada yang mau digendong biar kayak apa aja? Kemarin Jogja ini kota pelajar, ini ngomong-ngomong soal pelajar, wah sekarang memprihatinkan ya, banyak di internet beredar foto-foto adegan syur pelajar. Ada yang fotonya dari atas ini, ini kancing dadanya dibuka sampe bawah gitu. Mending kalau seksi gitu, kalau bebulunya lebat gimana gitu. Ini kan geli, foto gini. Wah geli, payah-payah. Tapi memang wah gokil ya. Zaman sekarang cewek-cewek, pokoknya kalau gokil itu berarti lupa ya. Wah sekarang gokil ya. Ini pengaruh kelamaan di belakang ya. Jadi nampilnya jam segini. Tapi anak cewek-cewek gaul zaman sekarang, kalau foto memang kayak gitu. Suka apa? Memamerkan baju-baju dalemannya. Minimal tali lah, tali pocong. Minimal tali ya kan, biar seksi. Ada lagi yang pakai talinya warna hitam, biar seksi ya kan. Cewek-cewek zaman sekarang kalau foto ya kan, wah ada ini sengaja, padahal bisa ditutupin. Sengaja nampak-nampak warna hitam, biar kesana seksi ya kan. Ada lagi yang doyan pakai warna coklat ya kan. Kalau yang ini aslinya putih karena dekil ya kan, jadi kelama-lama coklat. Ada lagi yang pakai tali apa lagi? Wah pakai tali tambang ya kan. Yang ini mungkin bebannya agak berat ini. Macem-macem. Bebannya agak berat. Tapi yang paling aneh aku lihat iklan di TV apa? Kita sebut saja lah namanya iklan konzui ya, tau kan? B**** ini mengandung infra merah gitu. Ini manfaatnya apa di B**** ada infra merah gitu. Emangnya mengirim gambar gitu. Ini jangan-jangan nanti ada lagi B**** yang mengandung bluetooth ya kan. Nanti semakin lama teknologi berkembang, semakin lama ada lagi B**** apa? Pakai wifi. Ini bukanya aja pakai password dulu ya kan. Susah. Susah, susah, susah. Teknologi sekarang udah maju-maju. Begitu juga termasuk bus ya. Bus tour kami ini wah luar biasa mewah ya. Teknologinya dalamnya aja ada kamar mandi, kamar tidur, WC, kulkas, semua TV. Udah macam kos-kosan ini. Ditambah lagi ada peserta yang namanya hari keriting. Wah. Ini umurnya kan udah melampaui batas rata-rata ya kan. Ini kan bisa dianggap jadi bapak kos gitu. Enggak enak gitu. Tapi yang membedakan bus kami ini dengan bus-bus yang lainnya, itu bus kami itu udah bagus-bagus. Makin dibikin apa lagi ditambah stiker. Full. Gambarnya foto-foto kami semua ya kan. Wah muka Ari Keriting paling besar ini. Muka dia pula yang paling besar di sini. Ada Viko ya kan. Assalamualaikum. Nah ini yang paling agak imut ini. Kalau seksi kan bibirnya bebelah ini ya kan. Kadang-kadang bebelah semua kayak ***. Alhamdulillah ya semenjak didesain kayak gini. Ngeliat kan busnya di depan kan. Alhamdulillah. Bukan makin keren malah makin serem ya. Ini disangka nanti pas masuk ke kota-kota busnya disangka bukan tour stand-up comedy ya kan. Jadi tour uji nyali gitu. Begitu busnya lewat orang semua dada-dada. Bukan ke apa ya kan. Dada-dada ke kamera gitu. Nggak tahan nengok muka Ari Keriting gitu. Dada-dada. Bahaya. soalnya kenapa, itu kalau kalian tau di busnya itu, itu muka Ari Kriting itu, wah satu bodi di kaca sampingnya aja, ini kan bahaya kalau perjalanan malam ngelewatin hutan ya kan, awak lagi tidur enak-enak gitu, nengok-nengok ke belakang, ostofi roh lajin tiba-tiba nengok ada muka Ari Kriting lagi ada gini kan ini kan disangka gundur gue yang nempel macam-macam aja belum lagi muslim muslim ini kalian tau, udah keren kali hidupannya, gak kuat AC pas tidur pindah ke bagasi benedion wah ini naluri orang medannya keluar saat orang nyenyak-nyenyak tidur dia malah gelandutan di pintu gue kan, oh liga 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 lapan enam macam-macam tapi bus kami ini alhamdulillah aman ya kemarin memang bener itu, kami mengalami kendala ada di daerah mau perjalanan kemana tuh yang ke kemana gitu, ada macam kayak dijegat dikirain polisi rupanya macam kayak preman minta uang-uang jalan gitu kami turunin aja Ari Kriting orangnya pun, wah maafkan kami kakak pertama kami gak tau tapi yang paling keren itu dari busnya nanti kalau kalian lihat ya itu kamar mandinya itu wah ada showernya bisa galau-galau tapi yang paling gak enak apa WC-nya WC Jongko ini udah modern WC-nya WC Jongko ini kan gak enak kalau misalnya kita buang air besar dalam keadaan bus jalan lagi nongkrong-nongkrong tiba-tiba kalau busnya jalannya enak enak, kalau gelombang kan udah mulai-mulai gini kadang-kadang kencang belum lagi ngelewatin polisi tidur kadang-kadang ada momen dimana lagi santai-santai untungnya aku anak skateboard dulu jadi begitu ngeliat polisi tidur gaya ancang-ancang aja ya saya Babe Cabita terima kasih wah Babe alright dan aduh maaf terima kasih udah menyaksikan stand up night the tour suci tiga dan inilah dia 11 komik yang hadir di Kota Solo di Kota Solo dan inilah dia di Kota Solo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!